Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan ini kita akan bicarakan Bagaimana cara menyajikan himpunan Jadi kita akan bicarakan Bagaimana cara kita menyajikan sebuah himpunan Nah yang kita ketahui bahwa Cara menyajikan himpunan itu ada dengan tiga cara Yang pertama itu dengan cara Mencatat semua unsur-unsur Atau elemen-elemen yang ada pada himpunan itu Yang kedua dengan cara Mengatakan ciri-ciri dari unsur-unsur tersebut Kemudian yang ketiga yang kita ketahui adalah dengan cara Notasi pembentuk himpunan Sekarang kita mulai Pak Yud punya himpunan seperti ini Himpunan P itu Dua Tiga Lima Tujuh Seperti ini Nah Ini adalah Cara yang pertama tadi Yaitu dengan cara mencatat semua unsur-unsurnya Mencatat semua elemen-elemennya Nah sekarang bagaimana Kalau cara pertama ini Elemennya itu tidak terbatas Atau sangat banyak Itu dengan cara seperti begini Contoh misalnya Himpunan A adalah Titik-titik Koma Kosong Satu Dua Tiga Empat Titik-titik Nah Ini diberikan Atau menunjukkan Bahwa Himpunan itu Sangat banyak Sehingga tidak mungkin dicatat satu persatu Tidak mungkin ditulis satu persatu Nah Caranya adalah Contoh lihat-lihat Di sini bahwa Mempergunakan titik tiga Kemudian koma Kemudian kita tulis beberapa unsur Kemudian koma lagi Kemudian titik tiga Nah Di dalam menuliskan unsur-unsur ini Harus terlihat oleh kita Pola perubahan Dari yang pertama Kepada yang kedua Kepada yang ketiga Keempat Maupun kepada yang kelima Oleh karena itu Menuliskan Yang Yang tertulis di sini Itu Jangan terlalu Sedikit Ya paling tidak Empat atau lima unsur Supaya polanya itu terlihat Nah Ini artinya apa? Ini artinya adalah Titik tiga di sini Itu menunjukkan bahwa Sesudah nol Atau sebelum nol Itu masih ada unsur-unsur lain Kemudian di sini Koma juga titik tiga Itu menunjukkan bahwa Setelah empat Masih ada bilangan-bilangan lain Yang tidak terbatas Yang polanya itu Seperti ini Nah itu Jadi Nah sekarang kita lihat dua contoh ini dulu Cara yang kedua ialah Dengan cara Menuliskan Atau mengatakan Sifat-sifat dari unsur Unsurnya Nah Sifat-sifat dari unsurnya Kalau misalnya Di sini ada Himpunan P Apa yang bisa kita katakan? Kita lihat dulu ini Dua Tiga Lima Tujuh Itu adalah Bilangan-bilangan prima Jadi Kita bisa tuliskan dengan kata-kata Bahwa Himpunan P Adalah Himpunan Tidak mau pergunakan notasi seperti itu Tapi Kita hanya mengatakan bahwa P adalah Himpunan Bilangan Prima Karena semuanya itu prima Bilangan prima Mulai dua Ya boleh juga begitu Mulai dua Sampai dengan Tujuh Nah boleh ditulis Ini tidak mau pergunakan notasi ini ya Jadi boleh kita pergunakan seperti begitu Jadi kita ulang Bahwa Kalau dengan kata-kata Itu bisa Dikatakan begini P adalah Himpunan Bilangan prima Mulai dua Sampai dengan Tujuh Nah ini Kemudian bagaimana kalau yang kedua Himpunan A adalah Seperti ini 0, 1, 2, 3, 4 Kemudian koma Kemudian titik 3 Nah kita bisa katakan Bahwa Himpunan A ini Adalah Himpunan Bilangan Bulan Gitu kan Himpunan bilangan bulan Nah Dengan kata-kata ini Diharapkan Kita paham Apa yang dimaksud Dengan Himpunan itu Kita ulang Bahwa P Himpunan bilangan prima Mulai dua Sampai dengan tujuh Kemudian Ini Himpunan A Adalah seperti ini Dan Himpunan A itu adalah Himpunan bilangan Bulat Artinya Semua bilangan bulat Ada Di situ Nah sekarang Bagaimana kalau Himpunan P Dan himpunan A itu Ditulis dengan Notasi Pembentuk himpunan Atau dengan Cara yang ketiga Yaitu dengan Lambang atau Notasi Pembentuk himpunan Itu juga tidak sulit Tidak sulit Kita bisa tuliskan Seperti ini Di P Sama dengan X Yang Yang 2 X 7 Dan X-nya Prima Nah Seperti itu Jadi kita lihat di sini Bahwa P adalah Nah ini Ini mempergunakan Apa ya Variable Variable ini Tidak harus X Boleh A Boleh B Boleh yang lain Atau Z Juga boleh Nah Pak Yud Menggunakan X Jadi P Adalah Himpunan Bilangan prima Mulai dari 2 Sampai dengan 7 Jadi ini 2 Kurang sama dengan X X-nya kurang sama dengan 7 Dan X-nya adalah Bilangan Bilangan prima Ya Nah sekarang Bagaimana kalau Yang himpunan A Himpunan A adalah Himpunan bilangan Pula Kita bisa dengar Cara seperti tadi Yaitu A Sama dengan Setiap Nah kita ganti Tidak X Tapi misalnya Pakai A Ya A Yang A-nya Adalah Bilangan Bulat Nah Begini saja Sudah cukup Begini saja Sudah cukup Dan kita bisa membaca Bahwa Himpunan A Adalah Setiap A Yang A itu Unsur Bilangan bulat Jadi tidak sulit Kita lihat disitu Bahwa Bagaimana cara kita Menyatakan Sebuah himpunan Baik dengan Cara dicatat semuanya Kemudian Dengan kata-kata Atau dengan kalimat Ataupun dengan Notasi Pembentuk Himpunan Nah Kita ambil Misalnya Contoh yang lain Misalnya Himpunan B Adalah Ini 0 1 2 3 4 3 Nah Ini adalah Himpunan yang Tanpa batas Artinya 0 1 2 3 4 Dan seterusnya Dengan menunjukkan Simbol Titik 3 Nah Jadi Kita ulang Bahwa dengan Titik 3 ini Dimasukkan adalah Dan seterusnya Kemudian kita perhatikan Ini Ini adalah pola Pola Dimana perubahan Dari Unsur yang pertama Kepada Unsur yang kedua Yang ketiga Unsur yang ketiga Kemudian sampai Dengan unsur yang keempat Nah Polanya ini Harus terlihat Sehingga Orang paham Kalau yang berikutnya itu Unsur berapa Gitu Nah kemudian Kalau Kalau misalnya Kita menggunakan Kata-kata Menggunakan Kalimat Menggunakan Ciri-ciri Unsur-unsur Bilangan B tadi Kita lihat 0 1 2 3 4 Itu kan Dan itu adalah Bilangan Cacah Iya kan Bilangan Cacah Kemudian karena Tanpa batas Berarti Semua Bilangan Cacah Jadi kita bisa Tuliskan dengan Kata-kata Bahwa B Adalah Himpunan Bilangan Cacah Nah Begitu Kemudian Bagaimana Kalau Bilangan B Ini Ditulis Dalam Mempergunakan Notasi Pembentuk Himpunan Notasi Pembentuk Yang seperti Contoh Ini Gitu Pai Buat Di bawah Sini Saja Jadi Kita lihat Bahwa Himpunan B Ini Adalah Himpunan Semua Bilangan Yang Semua Bilangan Itu Adalah Bilangan Cacah Sederhana Nah Disini Kita harus Bisa Memilih Bagaimana Cara Kita Untuk Menunjukkan Atau Menyatakan Sebuah Himpunan Pergunakan Pada Saat Kita Menggunakan Notasi Himpunan Itu Notasi Simbul-simbul Yang berkaitan Dengan Himpunan Begitu Terima Kasih Jadi Pada kesempatan Ini Walaupun Singkat Tetapi Kita Berharap Supaya Semua Kita Paham Bagaimana Cara Menentukan Atau Menyatakan Sebuah Himpunan Jadi Ada Tiga Macam Yang Kita Tahu Yang Dianjurkan Yaitu Yang Pertama Cara Numerisasi Enumerisasi Maksudnya Dicatat Semua Unsur-usurnya Kemudian Yang Kedua Dengan Menuliskan Ciri-ciri Unsur-unsur Atau Anggota Himpunan Itu Kemudian Yang ketiga Yalah Dengan Cara Simbul Dengan Cara Notasi Pembentuk Himpunan Semoga Kita Semua Selalu Sehat Dan Pai Berharap Semua Sukses Terima 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 kasih.